Kepala Balai Konservasi Borobudur BKB Kementerian Pendidikan Budaya Ristek membatasi kunjungan wisatawan ke Candi Borobudur di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah hanya sebanyak 1.259 orang per hari. Pembatasan tersebut sudah melalui kajian dari tim ahli karena bebatuan Candi terutama di bagian tangga dan lantai, kini mengalami keawusan. Kepala Balai Konservasi Borobudur Kemendik Budristek Wiwit Kasiati pada Senin 6 Juni 2022 menyampaikan dengan pembatasan ini diharapkan dapat mengurangi tingkat keawusan sehingga bebatuan Candi peninggalan wangsa Sailendra itu terjaga dengan baik. Kita mempunyai data tingkat keawusan tangga naik maupun lantai Candi Borobudur itu mengalami keawusan di tangga tersebut khususnya. Sehingga kita melakukan kiat-kiat, kita melakukan, melihat grafik trend itu memang kita naik terus begitu trendnya sehingga kita melakukan kajian kering kapasiti seberapa jumlah pengunjung yang boleh naik ke struktur. Sehingga kami menemukan angka 1.259 orang yang boleh naik ke struktur. Jadi angka itu adalah akumulasi dari undak, selasar, lorok, dan sampai ke stupa teras. Sebagai mana diketahui sejak pandemi COVID-19, wisatawan tidak diperbolehkan naik ke bangunan Candi Borobudur. Dari Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Firman Eko Handi, Kantor Berita Antara, Muartakan.